Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan semangat Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Six Sigma Materi ini merupakan request dari salah satu subscriber saya yang ingin dibahas dengan lebih detail tentang Six Sigma Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu ke channel saya supaya nanti teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya Oke, langsung saja teman-teman untuk ringkasan materi yang ingin saya bahas disini adalah tentang teori yang berkaitan dengan Six Sigma serta cara menghitung ya, lengkap dengan cara menghitung Six Sigma serta interpretasi hasil perhitungan Six Sigma yang telah dilakukan seperti itu Baik, kita memasuki ke materi pertama tentang teori ya teori yang terkait dengan Six Sigma-nya Sebelum kita menghitung Six Sigma tentu kita harus memahami tentang akurasi, presisi, TE, TEA, seperti itu ya dan SEC Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang parameter tersebut pertama, kita harus tahu dulu tentang SD ya dimana SD atau standard deviation ini adalah salah satu parameter yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung CV atau presisi baik, untuk menyingkat waktu ya kita kaitkan dengan akurasi dan presisi bahwa akurasi ini kita biasanya menggunakan parameter bias atau D%, sedangkan presisi kita biasa menggunakan parameter CV atau coefficient variation ya teman-teman nah, untuk menghitung CV kita membutuhkan nilai SD dan min seperti itu oke, langsung saja kita lihat ya ke bagian akurasi dan presisi untuk untuk rumus akurasi atau kita biasa tuliskan sebagai D% atau in akurasi ya sebenarnya dia memiliki rumus CV atau True Value atau Target Value atau nilai benar dikurangi nilai min ya X atau nilai hasil pengukuran dibagi nilai benar dikali 100 akurasi dikatakan baik jika D%nya di bawah 10% beberapa parameter ada yang menggunakan rujukan di bawah 20% jadi, bervariasi ya nilai rujukan untuk D% kira-kira 10-20% untuk nilai D yang bisa dianggap bagus seperti itu baik, kita lanjutkan ke presisi presisi itu biasanya kita nyatakan dengan nilai CV% atau kalau dari rumusnya CV itu sama dengan SD dibagi rata-rata dikali 100% presisi dinyatakan baik jika berada di bawah 5% beberapa parameter menggunakan rujukan di bawah 10% jadi, kita anggap kisarannya 5-10% ya jika nilainya di sekitar itu, kita masih menganggap nilai CV-nya itu masih bagus atau presisi hasil pemeriksaan laboratorium cukup bagus baik, kita lanjutkan ke nilai True Value True Value atau nilai Target adalah nilai yang dianggap sebagai nilai sebenarnya dari analit biasanya diperoleh dari Reference Lab atau nilai rata-rata dari Peer Comparison atau uji Kise Interlab kita memasuki ke TEA TEA ini adalah Total Error Allowable atau Total Kesalahan yang masih bisa diterima untuk Total Error Allowable disini kalau definisinya adalah kesalahan atau penyimpangan TE maksimal yang masih bisa di toleransi yang dianggap tidak mengganggu suatu keputusan klinik TEA SGOT adalah 15,2% maka kesalahannya yang diperbolehkan maksimal 15,2% ada pun acuan untuk menentukan TEA bisa diperoleh dari TEA Based on Biological Variation dari AACC atau juga bisa diperoleh dari CLIA Proficiency Testing Kriteria atau dari RCPA RCPA atau Australia dari negara Australia baik teman-teman berikut adalah contoh ya TEA atau Total Error Allowable yang diambil dari rujukan CLIA contohnya untuk ALT nilai TEA persennya 20% kolesterol maksimalnya 10% seperti itu yang artinya jika diperoleh nilai TE di bawah 10% atau maksimal 10% maka masih dianggap masih bisa di toleransi dan tidak mengganggu keputusan klinik seperti itu baik kita lanjutkan ke Critical Systematic Error atau SEC rumusnya sendiri adalah TEA dikurangi harga mutlak bias dibagi SD dikurangi 1,65 berikutnya untuk SIG SIGMA merupakan salah satu dari Quality Management System atau perbaikan yang berkesinambungan SIG SIGMA mengukur jumlah ketidaksesuaian atau defect atau kesalahan untuk 1 juta kemungkinan sehingga SIG SIGMA menganalisa sebagaimana baik Anda bekerja rumusnya SIGMA itu sama dengan TEA dikurangi harga mutlak bias dibagi SD atau bisa juga diperoleh SIGMA sama dengan SEC ditambah 1,65 untuk interpretasi hasil jika diperoleh nilai SIGMA 6 maka artinya adalah goal performance untuk standar kualitas internasional jika SIGMA nya 3 maka dianggap sebagai performance atau kinerja minimal untuk pemeriksaan rutin kemudian SIGMA 2 ke bawah merupakan performance yang tidak bisa diterima dalam dunia industri seperti itu artinya jika kita melakukan pemeriksaan laboratorium klinis maka nilai SIGMA yang masih bisa di toleransi atau masih dianggap bagus adalah minimal 3 disini karena tertulis disini 3 SIGMA merupakan minimum performance untuk pemeriksaan rutin seperti itu jika lebih dari 3 maka akan lebih baik apalagi jika nilai kita bisa mendapatkan SIGMA 6 seperti itu baik itu adalah teori ringkas tentang SIGMA berikutnya kita akan memasuki perhitungannya cara menghitungnya oke teman-teman untuk menghitung nilai SIGMA kita mengacu pada slide berikut ini ada 2 rumus yang bisa digunakan untuk menghitung SIGMA rumus yang pertama SIGMA itu sama dengan TEA persen dikurangi bias persen dibagi persen CV rumus ini digunakan jika kita menggunakan rujukan TEA dalam bentuk persen misalnya disini diberikan contoh perhitungan nilai SIGMA untuk glukosa diasumsikan bahwa bias persennya adalah 5 kemudian CV persennya adalah 3 lalu diperoleh TEA dari rujukan misalnya rujukan CLIA atau yang lain tadi ya bisa kita lihat ke slide sebelumnya ini diperoleh nilai TEA sama dengan target value plus minus 6 mg per desiliter atau jika dipresentasikan jika kita menggunakan persen diperoleh TEA plus minus 10% ini yang lebih baik sehingga ketika kita menggunakan TEA dalam bentuk persen maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama ini kita masukkan angkanya SIGMA sama dengan 10 dari 10% tadi kita masukkan 10 nya saja ya kemudian dikurangi 5 dibagi 3 diperoleh nilai SIGMA 1,67 nah jika kita tidak menggunakan TEA dalam bentuk persen atau kita hanya menggunakan TEA dalam bentuk unit maka kita gunakan rumus SIGMA sama dengan TEA in unit dikurangi bias dibagi SD diasumsikan disini contohnya pada parameter potasium biasnya adalah 0,3 disini bias bukan dalam bentuk persen ya teman-teman bias saja diperoleh angka 0,3 kemudian untuk nilai TEA adalah plus minus 0,5 kemudian nilai SD nya adalah 0,05 kita masukkan ke dalam persamaan tersebut SIGMA nya sama dengan 0,5 dikurangi 0,3 dibagi 0,05 maka sama dengan hasilnya 4 dari sini kita ketahui bahwa nilai SIGMA untuk potasium menggunakan rumus yang kedua tanpa TEA persen atau hanya menggunakan TEA saja maka diperoleh nilai 4 seperti itu jika kita mengacu pada tabel ini diketahui bahwa kalau nilai SIGMA kita itu 3 maka kesalahan yang mungkin terjadi per 1 juta pemeriksaan ada 66.800 seperti itu tetapi jika kita tidak 3 angkanya misalnya 3, sekian dan sebagainya maka kita harus menggunakan teknik khusus supaya kita bisa memahami bahwa jika nilai SIGMA kita sekian maka berapa DPMO seperti itu kita langsung saja ke perhitungan misalnya di sini nilai SIGMA yang kita peroleh adalah 3,526 maka berapa DPMO gitu ya pertanyaannya seperti itu artinya kita ingin menginterpretasikan jika kita memperoleh nilai SIGMA sekian maka DPMO nya berapa sih gitu ya oke langsung saja teman-teman pertama kita hitung selisih ya selisihnya kita lihat 3,526 berada di antara 4 dan 3 sehingga batas atas kita kita ambil di angka 4 ya kemudian batas bawah di angka 3 seperti itu sehingga kita lihat selisihnya dari 4 ke 3,526 ditemukan selisih 0,474 kemudian dari 0,3 maaf dari 3,526 dikurangi 3 ya batas bawahnya 3 diperoleh hasil 0,526 kemudian sebagai pembanding kita akan menjumlahkan keduanya ini ya 0,474 ditambah 0,526 diperoleh pembandingnya 1 kemudian selisih selisih DPMO ya maaf ini salah tulis selisih DPMO nya adalah 66.800 dikurangi 6.210 diperoleh 60.590 sehingga jarak 1 dan jarak 2 ini akan membuktikan apakah hasil perhitungan kita nantinya benar atau tidak gitu ya oke langsung saja kita sudah temukan bahwa selisih DPMO 1 adalah 0,474 dibagi pembandingnya adalah 1 kemudian selisih DPMO nya adalah 60.590 ditemukan hasil 2,8719 seperti itu ya teman-teman kemudian jarak 2 0,526 ini ya dibagi 1 dikali dikali ini 0,60 5,90 kemudian diperoleh angka ini baik berikutnya kita akan membuktikan jika hasil perhitungan kita benar maka nanti akan ditemukan hasil yang sama gitu ya kita buktikan di DPMO1 disini 66.800 ya 66.800 tadi batas atas ya dikurangi dengan jarak 1 ini ya teman-teman ini diperoleh hasil ini ya teman-teman berikutnya batas bawah 6 DPMO bawah 6,210 ditambah yang atas harus dikurang yang bawah harus ditambah ditambah dengan 3,1 8,70 ketemunya ini jadi hasilnya sudah benar gitu ya teman-teman hasil ini adalah hasil yang sudah benar dari sini kita bisa ketahui bahwa kesalahan per 1 juta peluang jika nilai sigma 3,526 adalah sebesar 38.080 koma 34 kesalahan per 1 juta pemeriksaan jadi saya ulangi sekali lagi ya teman-teman jika teman-teman mendapatkan nilai sigma 3,526 maka artinya DPMO yang diperoleh adalah 38.080 koma 34 atau banyaknya kesalahan yang mungkin terjadi per 1 juta pemeriksaan laboratorium untuk parameter tersebut diperkirakan sekitar 38.080 seperti itu ya teman-teman sangat ringkas jadi setelah kita menghitung ini kita bisa memprediksi jumlah kesalahannya berapa kalau nilai kita itu tidak bulat sigma kita itu tidak bulat misalnya 1,5 maka nanti berapa sih kesalahannya seperti itu teman-teman bisa meraktikan sendiri ya teman-teman oke mudah-mudahan bermanfaat hanya ini yang bisa saya sampaikan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh